Hey 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 football lovers, akbar disini selamat datang kembali di channel timnas everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rejeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini brother, kita akan membahas Timnas Indonesia tak pernah kalah melawan Myanmar sejak tahun 2017. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, Timnas Indonesia U22, Besutan Indah Syafri akan bertanding melawan Myanmar pada Laga Kedua Grup A Sepak Bola SEA Games 2023. Laga Timnas Indonesia U22 melawan Myanmar dalam lanjutan fase grup sepak bola SEA Games 2023 dijawalkan akan berlangsung di Stadion Nasional Panteng, Kamboja pada Kamis 4 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya brother, Timnas Indonesia U22 telah melakoni Laga Pertama melawan Filipina. Skuad asuhan Indah Syafri mampu memenangi Laga Pertama tersebut dengan skor telah 3-0. Tiga gol tersebut dicatatkan oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jawahari, dan Fajar Fathur Rahman. Bagi Indonesia, kemenangan atas Filipina bisa menjadi modal positif untuk menatap Laga-Laga selanjutnya. Hasil tersebut brother membuat kepercayaan tinggi pasukan Garuda Muda untuk menatap Laga-Laga selanjutnya, termasuk ketika melawan Myanmar nanti. Ini bukan kali pertama Indonesia melawan Myanmar dalam ajang SEA Games. Sebelumnya Indonesia tercatat sudah 9 kali melawan Myanmar sejak SEA Games 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Timnas Indonesia sudah bertemu Myanmar sebanyak 3 kali. Dan 3 pertandingan, Timnas Indonesia meraih kemenangan. Pada Laga nanti brother, kita berharap pasukan Garuda Muda mampu memperpanjang rekor tersebut tidak terkalahkan oleh Myanmar dari tahun 2017. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!